Iya langsung dari lantai 2 gedung visip Universitas Sultan Nageng Tirta ya sah Now you're listening 106 Dia Untirta Smart Energic Dalam program Kumadia, Kumpul Malam Dia Untirta Yang bakal ditemani sama Ferry dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti Jadi tetap stay tune di 106 Dia Untirta Smart Energic Iya judika nih, jadi aku sebentar saja nih ya Smartizen Iya nih Smartizen sebelum kita bakal bahas tentang Hindian ya malam ini Sebelumnya Ferry bakal mau ngasih tau nih tentang Smart Tips dulu nih Jadi adalah tentang cara merawat mobil di tengah musim hujan Mana lagi cuaca sekarang tuh kayak gimana ya Kayak si dia tuh Smartizen, rada-rada gak jelas Hujannya kadang ada, kadang ngilang gitu ya kan Jadi daripada kita mikirin hujan yang suka tiba-tiba dadakan gitu ya kan Kayak tau bulat Mending kita, Ferry bakal ngasih tips nih Tentang cara merawat mobil di tengah musim hujan ya Smartizen Jadi yang pertama itu adalah rajin-rajin membersihkan kaca mobil ya Smartizen Salah satu masalah ketika hujan melanda ialah kaca berembun yang menghalangi pandangan kita Jadi rawatlah kaca depan mobil Smartizen nih, selalu bersih dan jernih Jadi cara mengatasinya adalah tetap nyalakan AC mobil dengan suhu yang tidak terlalu dingin ya Smartizen Usahakan suhunya itu sesuai dengan suhu di luar mobil Cara lainnya untuk merawat kaca depan mobil Smartizen adalah Oleskan sedikit sampo menggunakan kanebo yang sedikit lembab dengan gerakan searah Jadi kalau ngebersihin kaca mobil nih ya, katanya tuh pakai sampo nih ya Smartizen Pakai kanebo jangan pakai sikat ya, apalagi sikat besi itu malah merusak kaca mobil ya Smartizen Dan yang kedua ini ada segera keringkan mobil nih Cara merawat mobil di musim hujan selanjutnya ialah segera mengeringkan mobil setelah kehujanan Air hujan yang mengering dengan sendirinya di mobil bisa beresiko merusak cet dan lapisan badan mobil nih Smartizen Aduh, ini kalau misalkan mobil udah sedikit aja rusak cetnya tuh malah satu mobil kan jadi perawatannya mahal lagi Jadi kayaknya lebih baik menjaga daripada mengobati gitu ya Dan air hujan yang mengandung asam dan garam bisa menimbulkan karat dan jamur pada lapisan cet Jadi sebaiknya segera Smartizen cuci nih mobilnya menggunakan sampo khusus dan bilas menggunakan air hingga bersih sempurna nih Dan yang ketiga itu adalah rajin memeriksa mesin nih Smartizen Jadi cara merawat mobil di musim hujan juga berikutnya adalah Yakni rajinlah memeriksa komponen mesin Air hujan yang masuk melalui celah bisa mengganggu komponen tersebut Karena air yang masuk bisa membuat mobil mogok Apalagi kita ini mobilnya jadi kena banjir gitu ya Nah di Banten ini kan sedikit banyak banget ya banjir ya Kita doakan semoga saudara kita yang terkena efek banjir ini Apa ya namanya Tetap sehat walafiat lah Tidak kenapa-napa gitu Nah ini juga salah satu perawatan nih Buat mobil para Smartizen Jadi tetap Tadi udah verikasi tips ya Semoga tidak apa Tips ini bisa membuat mobil Smartizen tetap terawat Walaupun di musim hujan seperti ini Ferry bakal bahas tentang Hindia nih Di hari Jumat Behind a Singer men Jadi siapa sih yang gak tau Hindia AKA Baskaraputra Iya Terus aja Smartizen itu Apa namanya ya Ya mungkin yang Smartizen Apa kalau Smartizen yang tau ya Hindia ini Udah kayak terkenal banget sih men Iya Jadi Nah ini ada sedikit info tentang seorang penyanyi yang sedang naik daun Yaitu Hindia Yang tadi Ferry bilang ya AKA Baskaraputra Atau nama Instagramnya itu World Fangs gitu ya Pada awalnya banyak dikenal orang sebagai vokalis dari sebuah band yang bernama Viz Tetapi pada akhir tahun 2018 Baskaraputra membuat proyek solo pribadinya Dengan nama panggung Hindia Dan latar belanja Baskara Memilih nama Hindia ini Sebagai nama proyek solonya adalah ketika dia melihat lukisan dari Raden Saleh Yang kuratornya Hindia Belanda tuh Selain itu Baskara memilih nama Hindia Karena dia ingin nama Hindia dikenal sebagai penyanyi yang membawa nama Indonesia Dan bukan lagi dikenal sebagai sejarah kolonialisme Belanda Oh jadi alasan salah satu kenapa namanya Hindia adalah Karena kan kita dengernya Hindia Belanda itu Zaman penjajahan gitu ya kolonial Dan Hindia ini pengen katanya dengan dia membawa nama Hindia di nama panggungnya Semoga ini nih apa Hindia ini harus terkenal karena orang Indonesia Bukan karena kolonialisme dan penjajah Belanda Nah kemudian bagaimana Baskaraputra membedakan cara penulisan lagu saat bersama Viz dan bersama Hindia Jadi semua yang ditulis Baskaraputra ini bersama Hindia dan Viz itu juga pengalaman pribadinya nih Smartizen Nah perbedaannya adalah disini adalah lagu Baskara yang ciptakan untuk Viz Kebanyakan pengalaman pribadi yang tercipta saat Baskara bersinggung dengan masyarakat dan sistem Sedangkan kalau Baskara ini buat lagu untuk Hindia sendiri tercipta saat Baskara bersinggung dengan individu dan keluarga Serta teman-teman terdekatnya Smartizen Jadi Baskaraaputra juga menjelaskan bahwa genre musik yang Baskara jalani bersama Viz itu beraliran rock nih Smartizen Sedangkan genre musik Hindia lebih beraliran pop seperti Abba dan Phil Collins Nah mungkin kayaknya setelah ini kita bakal panggil Baskaranya ya kali ya Iya pokoknya tunggu aja nih Smartizen karena habis ini kita bala bakas tentang Hindia AKA Baskaraputra Hei so sister apa ya gua tuh lupa Jugi-jugi-jugi-jugi-juga Jugi-jugi-jugi-jugi-juga Haris ini kita kedatangan Tapi versi KW-nya ya Yang malam ini walaupun kita nggak bisa ngundang Baskaraungs Israel Ada Baskoro di sini ya Masyarakat ya malam ini kita bakal terusin lagi nih Jadi ada beberapa lirik-lirik lagu Hindia yang membawa pesan Tentang kesehatan mental nih Far Betul banget karena emang Hindia concernnya disitu ya Iya bener-bener Jadi Bas Kara itu mengatakan bahwa Kesehatan mental adalah trigger dari semua latar belakang Pembuatan lagu Hindia Jadi kita juga ada nih beberapa cerita Di balik pembuatan album Hindia Yang diberi nama Menari Dalam Bayangan Lagu apa aja sih nih Far Jadi yang pertama ini ada Membasuh Membasuh Adalah nama yang awalnya direncanakan Untuk nama album Hindia Jadi lagu Membasuh tuh Cukup Sama Rere Sekar Iya Rere Sekar lagi Disaka kita tetap memberi Aduh-duh-duh Walau Pak Budi Bukan Pak Budi dong Tak sudi ya maksudnya Bas Kara ini mengungkapkan katanya Awalnya album itu berjudul Membasuh Bahkan ketika ia merilis satu persatu singlenya Nama album itu masih membasuh Namun dalam proses penggodokan album itu Tiba-tiba Hindia berubah pikiran Dia mendapati perasa menari dengan bayangan Dalam dua lagu di album itu Jadi bayangan disini mengibatkan Bayangan itu adalah trauma fisik men Oke Jadi trauma mental Kesalahan dan segala macam trauma lainnya Wow Nah ternyata nih Yang uniknya ini Gua nemu fakta unik juga Di album menari dalam dengan bayangan ini ya Iya Jadi si Bas Kara dalam bikin album ini Terinspirasi sosok Kunto Aji Aduh bener Gua pernah nonton di channel itu siapa gitu ya Jadi katanya salah satu Apanya pas dia lagi buat lagu Hindia ini Katanya dia dengerin juga lagu-lagu Kunto Aji Betul Lagu Kunto Aji yang rehat men Iya Karena memang apa ya Jaraknya tuh lagu Album Kunto Aji dulu Meledak Nah baru si Bas Kara Mungkin ngedengerin album Kunto Aji ya Iya Terus mungkin dalam perjalanan bikin albumnya Langsung kepikiran Wah ini inspirasi gue sih Jadi Bas Kara menguapkan Katanya Kunto Aji adalah sosok yang berpengaruh Di balik pembuatan album menari dalam bayangan Hindia juga mengaku merasakan efek terapi Ketika mendengarkan semua lagu dalam album Mantra-mantranya si Kunto Aji Jadi Bas Kara merasa album Mantra-mantra dari Kunto Aji ini Merupakan terapi penyembuhan untuk kesehatan mentalnya Betul Karena memang itu ya Sama Ngangkatnya sama tuh Kunto Aji sama Hindia ya Sama-sama Temanya Mental Hold ya Iya gue pernah denger Apa sih namanya Dengar dia ngomong gini katanya Kalo misalkan lagu Album dalam bayangan ini Itu adiknya dari albumnya Mantra-mantra Kunto Aji Oh gitu Jadi kakak adik begitu Kakak adik Boleh-boleh Iya Selanjutnya gak cuma disitu Ngobrolin kita tentang masalah Hindia ya Betul-betul Mungkin Smartizen juga ada yang Kita udah ngelempar question box di Instagram kita Di at Diauntirta Bener Mungkin kalo misalkan Smartizen Apa namanya Pernah ngerasain vibes nonton Hindia konser langsung men Bener Bisa cerita-cerita ke kita ya Bisa cerita Atau punya lagu yang sangat berkesan gitu ya Lagu Hindia gitu ya Sama mantan, sama gebetan Ya pokoknya bisa komen juga di streaming kita 106 Diauntirta Ataupun telpon sama kita langsung live Betul Iya Karena kita malam ini bahas Hindia ya Nah dan juga kita tadi udah ngelempar question box Aduh udah langsung banyak yang jawab men Wih Asli Ini udah ada yang cerita-cerita nih Lo kita liat nih Yang kata lo Ikmal di ini Padang Banyak banget ya Emang dimana Ikmal? Di Pandai Glang men Di Pandai Glang Jadi katanya Ikmal ini bilang katanya Yang gue suka itu Banyak sih kalo lagu Hindia katanya Tapi kalo top 3 Widi Lagu top 3 dari Hindia itu adalah Secukupnya Secukupnya Evaluasi sama evakuasi Jadi katanya itu Makna dari 3 lagu itu secukupnya ya Jangan terlalu berlarut lah Dalam kesedihan Betul Boleh sedih cuma ya secukupnya aja Jangan terlalu berlarut-larut Karena hidup tuh masih terus berlanjut Masih ada esok yang lebih baik Keren Anaknya Hindia banget ya Jauh Dan menurut dia evaluasi itu Maknanya ketika kita beres event Ya bukan ya Itu panitia acara Bukan dong itu Bukan Kalo katanya evaluasi itu maknanya Ya kayak evaluasi ke diri sendiri Kalo punya banyak masalah Sakit hati dan lain sebagainya Lo harus kuat ngejalaninnya Karena sebetulnya Lo bisa ngejalanin hari-hari yang berat ini Sesuai liriknya Bilas muka Gosok gigi evaluasi Diterusnya jenak menemui esok pagi Alalala Wala pedih ku bersamamu kali ini Ku masih ingin melihatmu esok hari Ibi Pengen melihatmunya Apa munya nih Gebetannya dia doang sebenernya Gak pengen melihat yang lain Gak pengen melihat yang lain Dan juga katanya Yang lagi Ya apa lagu terakhir yang dia sukai nih Katanya evakuasi nih men Jadi katanya lebih untuk Ketenangan diri aja Mencoba melepas semua persoalan duniawi Yang berat Walaupun harus tetap kita hadapi besoknya WK 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 Berat juga ya Keren nih tulisannya Bahasanya keren nih Ikhmal nih Dia ini penulis Bukan sebenernya Dia ini kalo gak salah Dia ini anak BEM PC pendiri Wih keren Wih anak keren Wajah udah anak BEM Siap siap Ya selanjutnya nih katanya Dari Reska di Serang nih katanya Wih Reska Selamat malam Reska Selamat malam Jadi katanya yang gue gak tau Apa Awalnya Dia tuh katanya gak tauin dia men Iya pasti Semua juga awalnya gak tau ya gak sih Iya Gak maksudnya kayaknya mungkin telat taunya Oh iya Mungkin telat taunya gitu Oke 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 Jadi setelah denger lagu secukupnya Itu kayak jelep banget Alah Kayak ditusuk Ditojos ya Bukan kayak ditikung Kayak ditikung sama temen sendiri Alah Jadi apa ya Kayak pas aja gitu Sama keadaan yang lagi gue alamin sekarang Dikejar-kejar deadline skripsi Aduh Itu Coba tolong terusin sih Please Gue udah males udah ngomongin skripsi Asli dah Terus dia ngeliat temen-temen yang udah sukses Tapi Dia masih gini-gini aja Terus juga omongan orang yang gak enakin hati Pokoknya banyak deh Bahkan lagu secukupnya jadi top playlist Wek 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 Bebek dong Iya tapi Jujur Lu kemarin Yang Spotify Rap 2020 Idih 2020 Itu lagu pertama yang Ini Top 3 itu Lagu Hindia di gue Oh lu Hindia Di Hindia Gue gak denger Hindia sih Tapi Apa yang pertama gue secukupnya Itu kata Spotify Di Apa gue tuh dengerin Apa lagu secukupnya di Hindia itu 187 kali Wow Banyak juga lu ya Karena awal-awal tahun 2020 gue sempet galau men Oh kenapa tuh kenapa tuh Boleh dikasih tau Iya 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 Pokoknya udah lagi galau-galaunya Kenapa Please jangan dibahas itu Pokoknya gue galau Pokoknya top 3 itu Rumah kerumah Rumah kerumah gak tau gue seneng aja Rumah kerumah secukupnya Sama satu lagi itu Apapun yang terjadi Lagu Apapun yang terjadi Apa sih gimana sih nyanya Apapun yang terjadi itu Apapun yang terjadi Pokoknya Tau lupa gue Pokoknya gue masih inget itu Lagu yang Apa namanya Apapun yang terjadi itu Itu ceritanya Itu dia buat lagu itu Dari mention-mensionan di twitternya Baskar Putra Jadi makanya Kayak ceritanya rada gak nyambung Ternyata itu reply Dari twitter Yang paling sedihnya itu adalah Ada satu lagu yang Satu cerita yang masih gue inget Sampai sekarang Apa tuh Itu dia Jadi ada yang reply katanya Buat video bahkan Di video Jadi ada yang seorang cowok nih nikah Amin cewek Amin pacarnya Yang udah lama Pacarannya tuh kalau gak salah Tiga sampai empat tahun Abis itu nikah Setelah seminggu kemudian Istrinya meninggal Padahal kalau udah nikah kan enak ya Gak bakal digerbek warga Oh iya bener Iya 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 Gak gitu Ya pokoknya Mungkin lagu ini termasuk Hindia ini salah satu top playlist gue juga Iya sih Gue jujur gak dengerin lagu Semua lagu Hindia ya Tapi ada beberapa yang gue suka sih Kayak rumah-rumah membasuh tuh oke lah Parah ya Gue nyanyiin tuh Ya mungkin kayaknya abis ini kita bakal bahas tentang Hindia Ataupun ini Apa? Ada yang ngirim-ngirim VN ke kita men Ih seru nih Coba kita dengerin nanti ya Atau gak kalau Smartizen nih Yang masih mau ngirim VN ke kita sekarang Boleh banget kemana Fer? Di nomor Whatsapp kita aja ya Iya Di 081-808-106-106 Di itu gue Smartizen Iya Gona dari Black Shelton nih Smartizen Pokoknya Gona apa? Steng serang berarti Black Shelton nih gymnedom Astaga gak kepikiran Gona apa? Kaya lagunya Hindia Emang ada ya? Ada Untuk apa? Garis mireng untuk apa? Oh iya bener Iya 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 Jadi ngomongin masalah lagunya Hindia nih Ini cocok banget ya Halus banget Benar apa? Benar like Lima lagu Hindia ini, ada beberapa pralagu Hindia yang mengajar tentang artik kehidupan. Jadi dibanding lagu-lagunya nih, Fizz yang juga dimotori dengan Baskar Putra, a.k.a. Hindia ID. Lagu Hindia terasa lebih slow, dan dalam proyek ini, Baskar juga sering mengajak banyak orang untuk berkolaborasi. Mulai dari Salpriadi, Rara Sekar, hingga Ferry Ramad Hakim. Eh bukan, eh salah. Bukan, Metermos. Sala ya tadi ya? Sala, anda lagu apa lagian, enggak? Coba saya tanya deh sekarang, kalau bisa jadi lagu apa? Enggak tahu. Lagu yang mana? Evakuasi? Evakuasi banjir? Enggak, evakuasi, bener-bener, evakuasi. Yang mana? Jadi pas Baskar nyanyi, orang-orang langsung di evakuasi kalau pas gue nyanyi. Oh iya, bener-bener. Kasian yang degernya. Cabut-cabut keluar keluar. Ferry nyanyi keluar. Iya nih, salah satu khas dari lagu-lagu Hindia adalah liriknya yang enak banget dengan realitas yang kita alami sehari-hari. Betul. Jadi inilah beberapa lagu Hindia yang temanya tuh deget banget sama kita. Gak kayak gebetan ya, gak deget-deget. Alah, alah, alah. Karena mengajarkan tentang arti kehidupan. Jadi kalau kamu gak bisa tidur, mending dengerin lagu si Hindia ini, men. Betul. Jadi dijamin bakal senyum-senyum sendiri, sedih, atau malah belajar menertawakan kehidupan. Gitu, maksudnya kalau misalkan ngomongin lagu ini, takutnya pakein overthinking ya gak sih ya? Ya gak sih, sebelum tidur tuh. Karena, oh iya juga. Oh iya juga, malah kepikiran. Iya kepikiran. Iya nih. Lagu yang pertama itu adalah Evaluasi. Evaluasi. Nah, jadi Evaluasi ini dirilis pada Maret 2019. Ini ulang tahun gue, men. Selamat ulang tahun, Ferry. Kan masih lama? Oh, masih lama. Masih lama, iya. Jadi dalam lagu ini kita diajak untuk selalu mengevaluasi soal kehidupan. Jadi gak cuma setelah event yang evaluasi. Gue mikir dulu tadi, dia meng-evaluasi event. Apa, apa ya? Apa, apa. Oh, ternyata evaluasi event. Kata ke Panditia. Jadi dalam lagu ini kita diajak untuk selalu mengevaluasi soal kehidupan. Jadi liriknya bikin kita sadar bahwa masalah dan rintangan hidup yang berat ini pasti bisa kita lewati, men. Betul banget. Karena kesulitan pasti akan ada selalu dan kita gak sendirian dalam menjalannya. Yes. Gak sendirian. Lo gak sendiri ya. Kalo kata lagu siapa itu? Tip-E. Tip-E. Kamu gak sendirian. Walaupun jomblo, tetep aja. Selanjutnya ada lagu apa nih, Far? Selanjutnya ada lagu Secukupnya. Aduh. Ya. Dari video klipnya, eh video klip si Secukupnya ini ternyata di Youtube udah ditonton 1,7 juta kali. Alah, boy. Buset. Buset, 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 buset. Nah ini menjadikan video Hindia Secukupnya ini menjadi video yang paling banyak ditonton ya. Di antara yang lainnya, lagu-lagu Hindia. Nah lagu ini bercerita tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan. Yang sedang terjadi dalam kehidupan ya. Aduh. Nah lagu ini juga ngajak kita untuk gak sedih melulu. Gak sedih melulu, men. Bener, soalnya ada pengganti gak akan menjawabnya. Alah, alah, alah. Bener kata si Iqmal tadi. Apa katanya? Pokoknya kalo misalkan sedih tuh jangan terlalu berlarut-larut. Alah, alah. Secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Parah emang. Iqmal, kayaknya dia yang nulis liriknya gue cerita. Ya, yang ketiga ini adalah lagunya Belum Tidur. Kenapa belum tidur? Karena dia nulis lirik lagu. Betul, betul. Kalo tidur gak nulis lirik lagu dong. Betul, betul, betul. Jadi disini Hindia berkolaborasi dengan Salpriadi. Oh iya. BTW juga, Salpriadi itu adalah salah satu pernah diundang di fakultas gue. Wih, keren. Tahun kemarin. Ini itu Arkan juga, Arkan. Masih panitianya tuh masih si Arkan. Arkan yang jemput kalo gak salah. Iya bener, Arkan yang jemput ya. Jadi penyanyi yang terkenal lewat Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Sama lagunya, apa sih Salpriadi tuh yang terkenal, men? Kultusan, bukan? Bukan. Yang duet sama... Nadine. Nadine. Oh, ini apa namanya? Aduh, aku tau kamu lahir dari... Itu kan? Iya. Aduh, apa sih judulnya? Iya, gue juga lupa lagi. Ada setangga, aku lupa ya. Pokoknya ada itu lah. Pokoknya fiturin sama Nadine ya. Nadine Chandrawina. Bukan. Bukan dong. Beda-beda Nadine itu. Jadi kamu harus denger lagu ini pake headset atau mana headphone. Karena memang beda kanan-kiri. Bener-bener. Soalnya kamu bakal denger suara yang berbeda di kubing kiri dan kanan. Betul. Aduh, di bagian kiri kamu cuma mendengar suaranya Hindia. Nah, bagian kanan. Sedangkan di kanan denger suaranya Shiveri. Iya, lagi ngomong. Aduh. Itu. Orang Omni tinggal dong. Pokoknya di sebelah kirinya Hindia, sebelah kanannya Salah Priyadi, men. Iya, bener. Dan juga lagu ini bercerita tentang orang-orang yang bangun di tengah malam. Dan diceritakan juga dari segala sudut pandang. Jadi ada yang bangun karena harus bekerja. Ada juga yang untuk ibadah. Ada juga yang untuk pos ronda. Oh, betul. Tengah malam. Gak mungkin bangun siang-siang pos ronda kan. Iya, bener. Dan juga semua pemikiran muncul jadi satu. Membuat otak menjadi kacau. Jadi seolah-olah waktu berhenti saat jam 3 pagi. Wah. Ini didis. Tapi memang iya loh. Kenapa? Maksudnya gue tuh sadar dengan hal itu ya. Waktu tuh semua tuh berhenti pada saat jam 3 pagi. Emang kenapa? Jadi waktu itu gue ceritanya lagi musim Backberry Messenger gitu. Wuuu. Lagi musim Backberry Messenger. Kan ada recent update kan. Nah, recent update tuh. Selalu, recent update tuh selalu ada notifnya setiap jam. Tapi jam 3 kosong. Semua tuh pasti kosong tuh recent update. Di jam 3 pagi tuh pasti di social media juga jam 3 pagi tuh udah. Kurang aja? Iya kosong aja gak ada yang update. Kecuali orang apa, akun-akun yang bot gitu ya. Iya. Ngeupdate-nya pake bot itu pasti. Masih ada aja jam 3 ya. Nah, jam 3 pagi tuh emang bener tuh. Kayak semua tuh berhenti di jam 3 pagi itu. Apalagi kalau jam 3 pagi hujan men. Ui bener. Aduh. Udah lagi. Mujani saya. Mujani kita. Aduh. Grow as we go. Alah manis banget lagunya ya. Dari Ben Platt. Ben, Ben, Ben Platt. Ben Platt. Ben Platt. Iya Ben Platt. Platt Ben ya. Bukan dong. Beda-beda lagi temen. Ben-ben apa yang suka ada di motor? Ben Platt. Masa mudah amat sih tembak-tembakannya. Iya nih Far. Abis kita ngomongin Hindian ya. Setelah. Tadi barusan kita ngomong. Kalau bisa lu kirim VN ke kita gitu. Ternyata. Banyak banget men yang ngirimin. Ini sampai 1, 2, 3, 600 lah. 600? Enggak mungkin dong kalau 600. 600. 600. 600. Oh, 600 kata ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Kayaknya kita bakal dengerin satu-satu ya. Coba-coba kita dengerin ya. Ini yang pertama. Itu ada dari Adam Atmaja men. Di mana dia? Di Serang kayaknya. Di Serang ya. Iya, gak dikasih tau nih sama buah sport. Kita dengerin ya. Katanya menurut dia apa sih Hindia itu. Seperti apa sih tanggapan dia tentang Hindia. Iya, iya. Ternyata delay pemirsa. Ternyata, ternyata. Tunggu ya. Sabar ya kawan-kawan ya. Iya juga buat Smartizen. Kalau misalkan mau ngirim masalah VN ini. Masih kita tunggu ya? Betul. Di WhatsApp kita di 081-808-106-106. Ditunggu. Ya ini. Kita dengerin VN-nya dari Adam Atmaja. Mana nih Bang Adam? Silahkan dong ngomong. Salah satu lagu Hindia yang paling saya suka adalah yang judulnya Jam Makan Siang. Yaitu Hindia fiturin dengan metermos. Iya. Satu yang bikin saya suka dengan lagu ini adalah karena lagunya Relate ya. Jam Makan Siang ini bercerita atau premisnya sendiri adalah keresahan seorang yang punya passion gitu ya. Yang punya idealis tinggi terhadap apa yang dia cita-citakan. Tapi harus terhalang oleh pandangan-pandangan atau stigma-stigma orang di sekitarnya bahwa kerja begini itu, kerja-kerja di industri kreatif itu masih bisa sih gitu. Masa bisa menghidupi sih kerja begini masih bisa sih kayak gitu. Freelancer. Ini cukup untuk setidaknya berkata tentang keresahan itu gitu. Oh walaah. Karena kalau menurut saya sendiri, Jam Makan Siang kena menjadi judulnya yaitu ya, kadang di Jam Makan Siang secara nggak langsung kita sering berkeluh pesah gitu. Ini kan biasanya Jam Makan Siang ini kan selalu terjadi sama orang-orang yang kerja 9 to 5 gitu ya. Yang kerja orang-orang. KRD itu dong 9 to 5. Katanya rutinitasnya gitu-gitu aja. Kerja untuk hari tua lah, kerja untuk mati lah gitu kan. Untuk apa namanya, beli tanah kuburan lah segalanya gitu ya. Oke. Yang orang bilang atau orang-orang pada umumnya bilang kalau kerja kantoran itu kerja yang paling nyaman, kerja paling aman. Cuma lagu ini bicara bahwa ya itu pandangan kalian gitu. Kenapa kalau misalnya saya punya idealis atau punya pikiran sendiri atau memilih jalan yang sebagai seniman kah gitu atau sebagai marah gawan atau apapun itu ya yang di luar di luar seorang pegawai gitu. Kenapa tidak gitu untuk mengundul jalan itu. Kayak gitu sih. Ini cukup relate lah untuk pekerja ya atau orang-orang yang mengalami quarter life crisis. Anjay. Anjay. Terakhirnya ada anjaynya loh. Anjay. Kaget banget. Dia juga kaget ya dengan maksudnya dia sendiri. Apa tadi dia terakhir ngomong apa sih? Quarter life crisis katanya. Jadi crisis yang sudah dihadapi sama anak-anak. Anak-anak 25 ke bawah gitu ya? Iya bener. Di pertengahan umur lah gitu. Tapi jujur juga gue emang gak mau sih kerja di kantoran. Iya, iya. Walaupun gak tau ya. Kenapa tuh? Kayaknya kalau masih gue umur yang sekarang. Yang tidak punya beban susu. Iya, iya. Tidak punya beban beras. Token listrik. Token listrik. Make up bini. Wifi tiap bulan. Pengennya itu. Ini alif. Pengennya kerja kayak di industri kreatif kayak gini. Cuma kayaknya kalau udah pas jadi udah punya bini kayaknya udah kepapa udah ditampar sama kehidupan kayaknya bakal lari kesana deh. Nah itu yang di mungkin menurut Adam itu ya yang di apa yang dijelasin di lagu si Jamakan Siangnya Hindia. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya bercita-cita tuh pengennya jadi seniman, jadi olahragawan. Tapi kebentur sama stigma-stigma orang. Kalau misalkan emang bisa ya. Nghidupin. Iya, ngidupin jadi stigma. Iya bener. Youtuber dulu. Emang kira jadi youtuber ada duitnya. Alahalah boy. Sekarang semua jadi youtuber. Lihat, Ata Halilintar sekarang men. Walaupun dicengin orang, walaupun dilerikin orang, tetep. Duitnya banyak, lebih banyak daripada lu yang ngecengin. Asli. Iya, selanjutnya nih Far ya. Apa? Ada dari Halid di Tangerang nih. Halid, ya? Halid. Jadi Halid ini dia penyanyi juga. Yoi. Hehehe, location unknown. Itu Halid dong. Ini kita dengerin ya. Tau dong gue tentang Hindia. Kalau misalkan ditanya menurut lu, Hindia tuh kayak gimana sih? Kalau gue, Hindia tuh gimana ya? Lagu-lagunya tuh enak-enak aja gitu. Asik-asik maknanya dalam. Walaupun suaranya gak terlalu bagus. Halid. Ini enak-enak di denger aja gitu. Dan lagu-lagu maknanya dalam. Lagu yang paling gue suka dari Hindia itu lagunya secukupnya. Karena itu kayaknya emang relate banget sih sama kehidupan. Siap-siap. Terus maknanya buat lu apa? Uh, parah. Maknanya dalam banget sama kehidupan. Apalagi yang lagu secukupnya. Terus lagu membasu. Tapi untuk lagu yang paling dalam itu maknanya itu lagu membasu sih. Hmm, itu. Jadi kamu tuh maunya apa sih? Lu ngerasa gak sih? Iya, iya, iya. Dia bilang dia suka secukupnya. Secukupnya. Tapi maknanya yang paling dalam adalah membasu. Beda berarti emang. Beda. Sukanya tuh emang yang secukupnya gitu dia tuh. Tapi lagu secukupnya tuh yang paling pas itu gue dengerin lagu itu. Yang pertama pas lagi gue galau awal-awal itu ya. Awal-awal tahun. Yang kedua pas lagi nonton film nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, iya, iya, bener. Oh, itu kayak pas banget sih menurut gue. Pas gue nonton masih sama. Amma cewe lo? Amma mantan. Oh, mantan. Iya, pas itu nonton. Kayak, wih, pas banget. Lagu secukupnya tuh. Iya, iya, iya. Iya sih memang secukupnya tuh apa ya? Liriknya tuh pas gitu ya. Musiknya juga enak ya kan? Terus juga si apa namanya? Kaget gue. Tiba-tiba dia main drum kaget. Tau deh si Oman lagi sang. Apa kali orang lagi siaran main drum. Lagi siaran main drum. Pokoknya kenapa nih lu ke distrik. Iya, pokoknya secukupnya tuh emang kenapa banyak banget orang yang relate gitu ya. Karena emang liriknya tuh pas banget. Pas banget sih. Kata ikmal. Pokoknya malam ini kita harus sesuai dengan ikmal. Iya, ikmal tuh emang patokan ya. Pokoknya sedih jangan berlarut-larut. Karena semuanya segala sesuatu tuh harus secukupnya aja. Jangan berlebihan itu intinya. Makanya Hindia tuh nulis lagu secukupnya buat lulu pada. Betul. Jadi lagunya untuk lulu. Iya, Sweet Dreams. Beyoncé. Alalala boy. Beyoncé, mimpi manis. Mimpiku, mimpi, mimpi manis. Bukan. Itu lagu dahulu. Lagu dahulu. Bukan itu. Iya, gue langsung kepikiran. Lagu apa itu? Lebih lupa gue. Sweet Dreams sama. Iya sih. Pada Inggrisnya aja itu, man. Alalala. Apalagi tidurnya ditemenin sama Bini. Bini, bener. Kupluk kan? Iya. Hah? Kupluk Bini. Bini tuh. Enggak tau gue. Kupluk tuh. Sebutannya Bini. Oh, alah. Beani gitu loh tulisannya. Oh, iya, iya. Asal tidurnya sama Bini sendiri. Oh, Bini sendiri. Jangan sama Bini orang. Ah, iya bener. Ya, lanjut lagi nih. Tadi kita kan udah nyebutin tiga lagu, apa namanya, Hindia yang mengajarkan arti tentang hidupan nih, Farh. Tadi yang pertama ada Evaluasi. Iya, secukupnya. Sama Belum Tidur. Iya, kalau dia tidur gak mungkin nulis lirik lagu ya. Iya. Gak bakal jadi nih. Ini yang keempat ada Membasuh. Ah, aduh. Ini masuk banget sih lagu ini. Oh, bener. Ini jadi Membasuh ini. Membasuh apa nih? Membasuh rambut. Kedua buka, tangan. Telapak tangan. Sikut. Sikut. Rambut. Kalau misalkan biasanya sama Arkan, itu Membasuhnya langsung beda lagi tuh artinya. Apa tuh? Langsung dibelokin jadi ambigu. Untuk sama lu nih. Saya mah Islami. Islami banget lah anaknya lah. Membasuhnya kedua tangan, telapak tangan. Asik. Iya, gue juga kepikiran itu serius. Tadi gue Membasuh ini, rambut. Rambut. Uduh. Uduh. Bener. Pokoknya Arkan enggak. Enggak, Arkan enggak. Skip, skip, skip. Membasuhnya Membasuh. Ah. Alalala. Jadi Membasuh ini, kalau kamu tahu Bandaneira. Enggak tahu. Tahu, tahu, tahu. Bandaneira tuh lagunya yang. Yang, yang pada tumbuh. Yang hilang berganti. Emang itu? Iya, itu. Oh, iya. Kira-kira. Yang. Foto siapa? Digo. Bukan. Itu Wali ya? Wali itu. Wali Band. Wali Band. Yang lagu Barat. Di video Indonesia Idol. Oh, Wali. Timur ke Barat. Tiba-tiba Timur ke Barat. Selatan ke Utara. Ya, itu. Pokoknya, kalau kamu tahu Bandaneira. Pasti tahu Rara Sekar nih. Yes. Nah, pada lagu ini. Hindia mengejak Rara Sekar. Untuk main gaplek. Oh, salah. Buat nyanyi dong. Buat nyanyi. Berkolaborasi. Menyanyikan lagu yang sangat easy listening nih. Iya, bener. Oh, halalala. Ceritanya tentang kesadaran seseorang. Agar enggak hitung-hitungan alias Pamri. Jadi, enggak perlu berhitung atas sesuatu yang sudah kita berikan sama orang lain. Karena yang penting adalah masa sekarang. Betul. Yang udah mah udah aja. Udah-udah aja. Enggak usah dipikirin lagi. Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Apalagi ada yang ketika udah sukses nih. Misalkan Gifar udah sukses nih. Iya. Gua belum sukses. Terus tiba-tiba gua bilang, ah, Far, lu enggak inget susahnya lu sama gua. Cik. Ah, lelah, boy, boy. Enggak mungkin. Orang sukses tuh enggak mungkin enggak inget susahnya. Karena susah tuh pasti diinget. Diinget. Maksudnya tuh kayak, apa namanya, gua nih minta Pamri ke lu sebenernya. Iya, iya. I know, i know. Iya, iya, iya. Aduh. Kalau misalkan dianya, maksudnya kayak, gua nih emang bener-bener membantu lu pas lagi susah. Kalau misalkan dia emang, apa namanya, enggak minta Pamri sih harusnya ya. Iya lah, maksudnya kalau emang bener temen ya. Iya, men. Maksudnya kalau emang bener temen tuh lu harusnya support gitu. Support. Temen lu suksesnya support. Mau dia inget gua mau enggak gitu ya. Iya. Ya kalau misalkan, apa namanya. Ingat syukur, enggak inget enggak apa-apa, yaudah gitu. Gua percaya karma itu jalan. Walaupun apnamnya pas dia ada sukses enggak ngebantuin gua, pasti nanti ada orang lain yang ngebantuin gua. Iya lah, bener. Karena semesta tuh sangat adil dalam. Halah, kayak lagunya siapa sih nama itu. Kuntu Aji. Apa Kuntu Ajinya? Semesta itu apa tuh, gua lupa aja. Semesta, semesta. Semesta. Pokoknya gitu. Nah, gitu lah ya. Jangan kayak anak Indi. Semesta mengajarkan senja. Alah, skip, skip, skip. Ya, yang selanjutnya ada apa nih, Van? Ada apapun yang terjadi. Nah, ini yang tadi gua bilang. Yoi, ini adalah lagu yang baru aja rilis di 21 November ya. 2019 kemarin. 2019 kemarin. Dan video klipnya sudah ditonton puluhan ribu dalam waktu sembilan jam saja. Waduh. Keren tuh ya. Nah, liriknya bercerita tentang pasangan masa lalu yang punya banyak cerita. Tapi sayangnya gak berjodoh nih. Tuh kan. Yang apa, fun fact-nya itu yang tadi gua ceritain tadi. Apa? Jadi dia ini ngelempar, apa namanya, tweet. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini. Jadi lirik-lirik lagunya tuh, apa namanya, tentang... Gagalan hubungan gitu berarti ya. Gagalan hubungan. Di situ diceritain tadi yang kata gua, abis apa, pacaran 4 tahun, 3 tahun, akhirnya menikah, seminggu kemudian istri yang meninggal. Itu di sini. Jadi lirik kayak, apa namanya, kayak Anjing Korgi. Itu di situ. Pokoknya, kalo lu liat liriknya, itu kayak gak nyambung sebenernya. Gak nyambung. Cuman, setiap lirik itu adalah cerita dari... Orang-orang ya. Orang-orang, men. Yang mention ke Baskara waktu dia nge-tweet. Iya, bener. Wah, keren banget sih emang sih. Iya, apa lagi ya? Apa lagu, satu lagu yang Hindia yang paling lu senengin? Apa sih? Gua lupa judulnya. Apa sih? Evakuasi. Bukan yang... Gimana, yang gimana liriknya? Yang liriknya tuh, pokoknya, pokoknya, bukan tugas lu menjawab... Oh, bukan tugas lu untuk menjawab... Semua, gitu. Semua, iya, iya, kan. Itu kalo... Dehidrasi! Dehidrasi, ya? Itu dehidrasi kalo gak salah. Apa, gua gak tau. Bukan, bukan. Apa sih, bukan. Astaga. Tapi dehidrasi, enak juga sih itu. Dehidrasi mata air yang geruk. Iya, itu enak juga. Nah, pokoknya. Nah, emang lagu-lagu Hindia ini kayak ngajarin kita nih, men. Buat jadi manusia yang tangguh. Betul. Apalagi kita kan cowok ya. You love is my drug. Nah, cintamu adalah obatku. Wuih. Untung dia nyebutnya obat. Ya Allah, selamat, selamat. Kalo arkan kayaknya enggak, deh. Dari kan obat. Iya, bener-bener sih obat. Cuman kalo misalkan narkoba kan obat yang disalahgunakan. Kenapa disebut? Gak apa-apa. Oh, iya, bener. Kan edukasi. Bener. Kalo narkoba tuh... Biar sedikit-sedikit malem, apa? Siaran malem tuh ada... Ada isinya? Ada smartnya dikit. Udah gimmick doang. Kayak enerjik doang. Iya. Katakan kemampuan goda darah kan adalah gimmick doang, men. Iya. Kita nih bakal dengerin tanggapan lagi. Soal Hindia nih. Banyak banget, men. Sampai bingung milihnya. Yoi. Banyak banget nih. Ini kayaknya kita bakal dengerin ini. Yang pertama dari Aisyah. Aisyah telah pergi... Pergi meninggalkanku. Kenapa jadi kemar awisan sih? Iya, Aisyah ini yang bakal ngobrol tentang lagu sama Hindia ya? Yoi, tulisannya Aisyah di PDG. Ini di Didi. Pendidikan dasar guru. Dari lagu Hindia itu... Karena nuansa yang dia bawain kan segar. Beda sama lagu-lagu Indi yang umum didengar. Yang terlalu mendayu-dayu. Yang sok kuitis. Keren. Terus lekat sama instrumen akustik. Tapi kalau misalnya Hindia itu kan... Dia tawarannya dengan iringan musik yang menarik. Terus unik. Jadi... Jadi tawaran baru buat para pendengar yang jenuh sama lagu-lagu Indi yang umum gitu. Terus sebelum dia ngeluarin album sendiri juga kan... Menjak dia divis juga... Emang ciri khasnya udah kayak gitu kan. Terus hal menarik lainnya. Oke, hal menariknya aja boleh. Karena dia juga selalu mengangkat isu-isu yang terkini. Terus permasalahan yang lekas sama kehidupan kita. Itu yang jadi nilai tambah di lagu-lagunya. Jadi sensibilitas dia dalam menangkap isu-isu terkini. Terus isu yang dekat dengan permasalahan kaum urban. Itu yang jadi lagu-lagunya itu gak umum gitu. Topiknya itu gak soal cinta. Gak soal perpisahan dan sebagainya. Tapi benar-benar yang terjadi di sekitar kita gitu. Oh iya, sedih banget dia. Ngomongnya kok kayak lagi sedih gitu loh. Kamu kenapa Aisyah? Aisyah telah pergi. Aisyah semoga kamu gak kenapa-kenapa ya. Tadi gue takut denger kayak ada bersuara mobil. Takutnya dia lagi VN tapi gak ngeliat kanan-kiri. Ternyata VN di tengah jalan. Ya amat ya. Iya, selanjutnya ada dari si Rere nih di Pandeglang. Rere, ya ampun. Dah lama buat gue gak temu, Rere. Si Kenal. Gue suka lagu Hindia yang featuring Rere Sekar. Yang judulnya Membasuh. Karena menurut gue itu mengembalikan Vibes Bandaneira. Karena data rasa karya mungkin ya. Dan makna yang bisa gue ambil dari lagu ini adalah. Apa yang kita beri ternyata berbalik kepada diri kita sendiri. Ya, memang no more about that. Kayak kita sebenarnya memberikan pada diri kita sendiri. Yang paling kita ikhlas sama apa yang udah kita kasih. Abis ini kita ulang aja. Walaupun kita gak tau nanti hasilnya kayak gimana. Yang panggol bagi kita. Dan gak usah deh hitung-hitungan sama apa yang udah lokasi. Apalagi yang udah lokasi di masa lalu. Apalagi sama mantan. Oke, Rere di PDG ya. PDG? Kenapa coba PDG dulu sih? Gak ada sih. Di Pandeglang. Oh Pandeglang. Kenapa gak PDG, LG gitu. Enggak. Tapi orang Pandeglang ngingatnya PDG. PDG, kan PDG ada Padang. Ya kan gak mungkin kalau buat di Banten, mbak. Oh iya bener. Apa mau denger lagi tak? Boleh ada inggrisnya soalnya. Ada inggrisnya soalnya. Unik soalnya. Unik, oke. Dengerin lagi ya. Gue suka lagu Hindia yang featuring Rere Sekar yang judulnya Membasuh. Karena menurut gue itu mengembalikan vibes Bandanera. Karena darah Rere Sekar yang mungkin ya. Dan makna yang bisa gue ambil dari lagu ini adalah. Apa yang kita beri ternyata berbalik kepada diri kita sendiri. Ya everyone knows about that. Ya kita sebenarnya memberikan pada diri kita sendiri. Everyone knows about that. Iya man. Walaupun kita gak tau nanti hasilnya kayak gimana yang bakal berkelirik kita. Udah cukup. Udah cukup. Kita udah tau. Kita udah tau. Namanya intinya yang si Rere bilang itu. Jangan perhitungan ya. Jangan perhitungan. Jangan perhitungan sama apa yang kita kasih. Jangan perhitungan sama apa yang kita kasih. Tampol aja ke micnya. Parparastaga. Aduh maaf. Gara-gara dengerin inggris sedikit ya. Enak ya dengernya. Everyone knows about that. Kalau gue ngomong. Anjanya. Yang paling bisanya tadi. Apa? Gena. Gena apa? Gena apa? Ikutnya Kang. Ini yang terakhir nih. Dimas. Dari Dimas di Tangerang. Tangerang. Apa namanya. Dia ini kata. Tadi sempet cerita juga ke gue. Apa? Katanya dia ini pernah nonton langsung men. Oh suka. Pernah nonton live. Anaknya konser banget soalnya. Giks abis. Giks abis. Keren. Halo gue suka lagu India. Iya itu yang berjudul besok mungkin kita sampai ya. Karena makna ibu gue tuh. Lagunya Sipipar. Ini ingetin gue buat sabar aja gak usah maksa untuk cepet-cepet bisa nyampe ke titik tertentu gitu. Jadi jalanin aja. Dengan bersyukur hal-hal kecil yang udah gue dapet. Iya bener banget. Jadi hal-hal kecil yang udah gue kerjain juga gue sadarin, gue hargain. Dengan itu gue bisa terus berjalan sampai gak ada yang tau kita bisa sampai titik sukses kapan gitu loh. Iya bener. Keren banget Dimas lu mamen pokoknya. Lu mamen gue. Sobat lu pokoknya ya. Parah. Sobat kental bukan? Sobat kentalnya sampai kayak begini gitu loh. Sobat KNTL. Sobat KNTL. Iya kental. Kental. Selamat selamat. Dimas parah mantep Dimas. Apalagi katanya jalanin aja dulu setiap kegitan sehari-hari men. Iya karena memang itu. Pokoknya kita setiap hari tuh pasti ada kemenangan-kemenangan kecil yang kita raih. Itu yang menurut kita syukuri. Keren banget Gipar ini malam ini. Tapi apa sih namanya? Ada lagi yang nyanyi. Si oman main piano lagi sekarang. Di main drum. Sekarang main piano. Tapi yang jalanin aja itu sebenernya gak semuanya sih men. Kalau masalah sama hubungan gak bisa dijalanin aja. Oh gak bisa. Soalnya itu masalahnya komitmen antara dua orang. Ini kan masalah gue dengan kehidupan tuh jalanin aja. Ya karena yang mengatur tuh semesta. Semesta. Semesta berjalan. Aduh gue masih penasaran. Ya pokoknya intinya apalagi. Buat jalanin aja nih gak cocok buat sama laki-laki. Apalagi yang punya dua gebetan. Kenapa? Karena lo harus nentuin. Wudhu yulo. Iya. Tak ingin pisah lagi. Maren jolak Rizky Fabian. Ternyata dari tadi. Ternyata dari tadi masih nyala. Masih nyala. Wah gila gue dari tadi ngapa-ngapain gue. Lo kan disitu udah tadi. Gue yang ngumpet-ngumpet begini mah. Iya nih. Malam ini. Ada malam ini. Karena kita sudah membaca tanggapan segala macem. Betul. Kayaknya kita malam ini. Katanya ada yang mau ditelepon nih Smarty Zer. Waduh. Asik ini. Kayaknya excited banget. Kayaknya masalahin dia ini. Wish. Boleh langsung aja ditelepon Bang Perry. Iya coba kita telpon ya langsung ya. Yoi siapa-siapa sih namanya siapa sih. Ini namanya Dimas juga sama. Cuma beda orang. Oke. Iya halo selamat malam Dimas. Halo selamat malam abang-abang. Ciii. Abang-abang nih. Gimana mas kabar sehat? Gimana kabar sehat? Harus sehat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yoi. Lu tau Hindia atau aka Baskar Putra gitu. Oke tau 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 tau. Tau tau tau. Siapa sih dia itu kalau dari pandangan lu aja ini mah. Iya iya. Oke kayak mungkin cerita awal kali ya tau. Boleh. Boleh banget. Boleh. Asal jangan satu jam aja ceritanya. Iya. Tak tinggalin satu jam. Padahal gak jelas gitu ya. Nih pokoknya gue awal tau dia ngegarap singil sih pas evaluasi sih. Karena kan dulunya pasti udah kentis dulu. Pasti kalau. Oh dia ngeratnya garap singil nih. Iya. Tau ngulik-ngulik ya baru dia tau ngeluarin. Album kan. Iya. Iya. Ya gue so far sih suka sih. Semangatnya relate lah. Karena dia tuh menurut gue ya jujur gitu. Buat diri dia sendiri. Dengan karya jujur pasti bisa bikin relate sama orang gitu sih. Bener-bener banget. Kalau lagu yang disuka apa ya di album? Kalau lagu yang lu paling suka mas? Di album itu. Di album Menari Dengan Bayangan apa tuh? Menari Dengan Bayangan ya. Tapi besok mungkin kita sampai sih. Waduh. Supanya kayak gue juga tapi. C.S. Giver dong. C.S. Giver dong. C.S. Giver dong. Dimas lu temen gue banget. Dimas. Marah. Iya mas. Katanya yang tadi lu bilang katanya lu pernah nonton Hindia live concert gitu ya? Dimana tuh terakhir nonton Hindia? Oh iya pernah. Nonton Hindianya atau Fizznya nih? Fizz gue lupa. Lupa. Apa mungkin pas konser ini ya Pak? Yang Menari Dengan Bayangan itu loh. Dia rilis album. Bukan? Wah enggak tuh gue. Gue enggak dapet tiketnya. Oh enggak dapet. Kapan tuh seinget lu terakhir nonton Apofis atau Hindia gitu? Apa nih Februari? Februari kemarin di Bogor gue biar rela-relain kan. Oh di Bogor Indy Cloud bukan sih? Mas waktu itu. Eh Bogor Indy Cloud? Bukan. Habisnya namanya. Lupa gue. Lupa. Itu Februari. Februari ya. Itu Februari lah. Oh Januari. Di Bogor ya terakhir nonton ya? Di Bogor terakhir. Ya udah Mas ya. Makasih ya Mas ya. Udah sharing-sharing ke kita nih. Terima kasih Dimas. Semoga sehat selalu. Iya. Siap. Oke oke siap-siap. Makasih Dimas. Itu dia Dimas ya. Yang suka lagu besok mungkin kita sampai. Iya. Yang juga pernah nonton Hindia Live di Bogor. Belah-belahin loh ke Bogor. Dia orang serang. Dia orang tangerang men. Oh dia orang tangerang. Belah-belahin ke Bogor. Buat nonton Hindia. Keren. Keren. Kayaknya emang kita doain aja. Sometimes kita bisa ngundang Hindia kesini ya. Betul. Semoga ya. Semoga. Ini ingin hilang ingatan. Dari Midnight Guiki. And Rocket Rockers. Yo ii. Iya ma' men. Midnight Guiki cakep banget vokalisnya. Iya iya. Iya cakep. Beneran deh. Coba pengen gue liat nanti abis ini. Namanya siapa ya lupa. Namanya namanya namanya. Ya tau lupa gue. Kalau gue sih senengnya sama ini. Kayak apunya. Entah itu dia backing vokal. Atau entah itu vokalis baru suara. Oh si Asteriska. Asteriska. Icicil. Iya itu. Ah siapa? Icil. Iya panggilannya Icil. Oh Icil. Icil ya. Panggilannya Icil Asteriska. Oh iya. Tadi kita udah bahas tentang lagu-lagunya Hindia nih. Yes. Ternyata malam ini. Dari Kumadia. Malam ini. Malam terakhir bagi kita. Besok gak siaran Ben. Oh iya bener. Iya ini ada tips menulis lagu nih Smartizen. Nah buat kamu yang pengen nulis lagu. Iya. Kayak Hindia gitu ya. Jadi siapa tau pengen coba. Kayak si Iqmal. Iqmal di PDG. Yoi di PDG. PDG. Udah PDG aja. Iya jadi Smartizen. Jadi kita sudah bahas seseorang penyanyi yang bernama Hindia ini. Dan pastinya kayaknya kalau Smartizen kayak wah kayaknya gue harus nulis lagu nih. Iya dari tadi kan yang bilang yang suka Hindia tuh karena relate lirik-lirik lagunya sama kehidupannya ya kan. Iya. Nah ini buat kamu yang pengen nulis lagu ya. Yang biar bisa relate sama kehidupan orang atau kehidupan kamu nih. Kita kasih tipsnya. Iya ini yang pertama adalah pilih tema lagunya nih. Betul. Jadi langkah pertama selalu dimulai dengan tema. Atau ide atau konsep. Atau Bismillah. Ya pasti dong. Iya. Semakin matang konsep yang anda ramu di awal. Semakin bernyawa lagu anda jadinya di akhir. Nah. Dan katanya bersosialisasi men. Oh iyalah. Harus reset gitu loh. Reset ya. Harus. Jadi makanya. Observasi. Lagunya tuh kerasa dekat. Iya. Walaupun jauh ya. Walaupun jauh. Jauh ini jauh di apa. Jauh harapannya. Jalala. Punya nomor WhatsApp doang. Iya ya. Cuman sebatas liat story WhatsApp doang. Halalala. Yang selanjutnya ada apa nih Far? Buat kerangka cerita ya. Jadi kalau kamu pengen nulis lagu kamu harus membuat cerita. Sama seperti membangun fondasi dan pilar sebuah rumah nih. Karena kerangka inilah yang akan mendukung tema utama lagu kamu. Lagu yang ada kerangka ceritanya akan memiliki identitas yang kuat. Oh berarti bukan film doang berarti ya. Iya lah. Gue taunya story film doang. Jadi kalau misalkan lu buat film tuh. Kayak ada storyboardnya gitu loh. Betul. Per-per-menit itu kan. Iya iya. Ternyata lagu ada juga ya. Lagu juga kalau pengen bagus banget gitu ya. Tapi sebenarnya banyak metodenya sih kalau nulis lagu. Tapi ini yang kita kasih aja tipsnya yang standar-standar nih. Tapi tau gak sih Far? Apa? Apa? Bangun-bangun fondasi apa yang paling bahagia? Apa tuh? Bangun fondasi bareng kamu. Lalalala. Skip ya skip. Pasangan guli maksudnya itu. Bangun fondasi bareng kamu tuh pasangan guli ya berarti ya. Jadi abis nikah. Nyanggul. Nyanggul nge-bata. Abis nikah bukannya bulan madu ini bangun rumah berdua. Ya yang selanjutnya adalah gunakan lirik visual. Naratif dan deskriptif. Jadi disinilah perbedaan Anda dengan pembuat lagu yang lain. Jadi katanya banyak sekali pembuat lagu di Indonesia yang tidak memakai lirik visual dalam lagu mereka. Akibatnya lagu mereka terasa ada yang kurang, hambar, atau tidak bernyawa. Bener. Jadi gak bisa dibayangin gitu. Oh iya bener. Tidak bervisual gitu liriknya. Nah, lirik visual atau naratif dan deskriptif. Apa? Deskriptif ini adalah lirik yang membuat pendengar bisa membayangkan lagu Anda seperti kayak Smartizen nonton film. Bener. Lengkap dengan adegan laga, cinta, dan drama yang menegangkan. Nah, kalau liriknya laga tuh kayak misalnya, ketika aku menonjok kamu, kamu membalas dengan tendangan kufu. Bukan dong. Laga ya kan? Iya itu action namanya. Masa iya? Aku mencintaimu seperti Jackie Chan melompat dari atas gedung kan? Gak mungkin ya. Jadi namanya, namanya Far ya, jadi kalau buat lagu kan tadi udah kita kasih tips nih. Yes. Tadi ada kayak gunakan lirik visual, terus juga buat kerangka cerita dan pilih tema lagu. Yang paling penting adalah menulis lagu dan lirik lagu ini harus sepenuh hati men. Betul gak boleh setengah hati. Next to you dari Chris Bourne with Justin Bieber. Yoi Justin Bieber nih yang bakal bikin konser virtual nih katanya di bulan ini. Oh iya. Buat para, apa tuh? Bieber. Bieber apa? Fansnya tuh? Apa ya? Bibir mania? Bukan dong. Apa sih sama fans? Gak tau. Bieber. Pasukan bibir? Bukan, bukan. Belibers. Belibers. Oh belibers. Iya bener-bener belibers. Buat sih belibers soalnya. Iya nih. Setelah tadi kita, apa namanya? Lempar question box ya. Yoi. Iya ini jadi para smartizen katanya. Jadi kita lempar question box di Instagram kita juga. Di add Givar underscore dua kali. Dan juga add fairing card satu pastinya. Dan jangan lupa di Dia Undirta juga dong. Iya bener. Katanya ini kan kita nanya katanya apa sih namanya tadi gue nanya tuh. Lagu India favorit. Favorit ya. Sama kasih alasannya kenapa. Ini udah jam sebelas makin ngaco gue ngomongin. Ini kat dari. Efek topi itu biasanya efek topi. Bukan dong. Bukan, bukan. Gak kebaca juga kayaknya. Jadi dari add uswah underscore hsnh. Katanya rumah ke rumah. Rumah ke rumah terus apa namanya. Terus seru tiga kali. Rumah ke rumah itu lagu tentang ini ya. Apa? Ibu-ibu Yakul. Tukar degang rumah. Rumah ke rumah. Bu Yakul bu. Padahal belum gikan loh disini. Orang udah pressletin aja sih. Di pancing aja dikit ya. Iya lah 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 lah. Pancing aja deh. Iya. Iya selanjutnya dari mana Farhan? Lanjutnya ini ada dari. BRN. Susah sih namanya. Susah ya. Namanya Sasha. Namanya Sasha. Dia bilang. Kalau aku rumah ke rumah. Katanya wek 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 wek. Sama apapun yang terjadi juga suka. Katanya. Alasannya. Alasannya adalah? Alasannya tuh karena relate. Sama kehidupan dia kemarin. Oh alah. Kenapa tuh kemarin tuh kan. Kita tidak ada yang tau ya. Entah itu kemarin dia ngapain. Entah itu keselandung. Entah itu makan. Entah itu makan cilok ya kan. Iya. Kesimpulannya malam ini adalah? Kak. Apa ya? Kesimpulannya. Kita ngebacain yang dari Iqmal aja itu kesimpulan malam ini tau. Oke oke. Wait wait wait. Iqmal tuh ini dari semuanya. Oh pas banget tuh. Iqmal di PDG. Yoi. Entah itu di Padang. Entah itu di Padang. Iya. Jadi kesimpulannya adalah. Kalau secukupnya ya. Jangan terlalu berlarut. Dalam kesedihan. Betul. Boleh sedih sih cuma ya secuknya aja. Segala sesuatu tuh gak boleh berlebihan. Secukupnya aja. Seneng secukupnya. Sedih secukupnya. Iya kan. Iya bener. Kalau misalkan kita merasa diri kita ada yang gak bener gitu. Kita harus evaluasi. Kata Iqmal tuh. Iya gak sih? Bener bener bener. Kalau misalkan ada yang terkena. Apa namanya? Bencana alam dievakuasi. Iya bener. Tapi bukan lagu India ya. Kalau mau jualan. Rumah ke rumah. Iya. Dan juga apapun yang terjadi. Kamu harus tetep dengerin 106. Diam dirta. Itu kesimpulannya. Cocok malam ini. Tuh lah. Kakak banget. Keren memang. Keren. Masuk-masuk aja. Masuk pokoknya. Masuk-masuk-masuk. Makanya. Udah obrolan masuk begini. Ya kali. Gak ada yang mengiklan ke kita ya. Pancing terus pokoknya. Iya pokoknya terima kasih nih. Untuk para smartizen. Yang udah dengerin kita. Dari jam 7. Enggak. Dari jam 6 pagi. Wah enggak sih. Iya sih. Kita tadi pagi siaran berdua juga sih. Terima kasih yang udah dengerin. 106. Dua dirta nih. Dari pagi ya kan. Dari acara diantar pagi. Terus ada. MPM. MPM. Lanjut di kumadi ya malam ini. Dan mohon maaf juga. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya. Bener. Banyak kayaknya ya. Banyak banyak banyak. Terima kasih yang udah sharing-sharing juga ya. Sharing-sharing juga. Ada Dimas tadi. Rere. Ada Rere. Yang pake bahasa Inggris. Wih yang the best. Dia ngirimin lagi tau. Boleh gue dengerin lagi gak sih. Semua bahasa Inggris. Iya yang katanya abort. Dia bilangnya katanya. Heartbreak. Oh my God. Rere. Ada Adam. Ada Khalid. Ada Khalid. Ada Aisyah. Yang dam. Yang dam dam and bro. Yang udah telponan sama kita juga si Dimas ya. Oh yoi Dimas. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Buat para smartizen ditunggu juga buat hubung-hubungin kita. Di nomor WhatsApp kita di 081-808-106-106. Yes. Dan jangan lupa juga follow. Instagram diauntirta ya. Kalau smartizen nyari kita dimanapun itu ada. Dari Instagram di at diauntirta. Di Twitter. Di at dia.untirta. Di TikTok. Di dia.untirta. Di Facebook. Diauntirta. Di Youtube. 106 diauntirta. Oke deh. Abis ini kayaknya gue capek deh. Kenapa? Mau balik. Mau balik kemana nih? Ke pangkuan dia. Lah 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 bukan dong. Karena saya tidak punya. Akhirnya lebih baik kita pulang ke rumah. Bet doh. Bet doh. Bet doh. Bet doh. Bet doh.